Nah disinilah setelah masuk ke mobil, Hafiz pun langsung nyetrum adek ini sebanyak tiga kali pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah nonton video ini Jadi aku mau ajak kalian bahas soal kisah dan kasus yang dilakukan sepasang kekasih ini Yang memang gila banget nih dengan apa yang udah mereka lakukan Yang aku yakin kalian juga bakal gereget sih dengan apa yang mereka berdua lakukan ini Oke lah kayak gimana kasusnya, langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa Adek Sarah yang saat itu tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur yang tinggal dengan bapak dan ibunya Sejak SMA, adek ini anak yang berprestasi dan juga anak yang taat dengan agama Rajin beribadah di gerejanya, ditambah ibunya juga yang sebagai guru di sekolah minggu di gereja mereka Setelah lulus SMA di tahun itu, di tahun 2014, adek ini lanjut kuliah di Universitas Bunda Mulia, Jakarta Yang ada di Ancol, Jakarta Utara Dan sejak itu juga adek ini tertarik belajar bahasa Jerman Yang akhirnya dia kursus bahasa Jerman di Gothe Institut Jakarta Yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat Jadi adek ini emang rajin dan pekerja keras banget untuk menggapai cita-citanya Yang setiap harinya harus naik kereta untuk ke kampus dan juga ke kursus bahasa Jerman Yang ada di wilayah Menteng Jadi masa ini juga adek ini akhirnya pacaran dengan teman satu SMA-nya dulu Yang bernama Ahmad Iman Al-Hafid Atau dipanggil dengan Hafiz Yang saat itu Hafiz ini juga tinggal dengan orang tuanya di wilayah Cakung, Jakarta Timur Saat itu Hafiz ini kuliah di Kalbes Institute yang ada di Pulau Mas, Jakarta Timur Yang selalu naik mobil pribadinya ke kampus Hafiz ini juga anak yang religius yang aktif di kegiatan masjidnya Karena bapaknya juga yang emang cukup religius Dan Hafiz ini juga ternyata berasal dari keluarga yang tergolong mampu Karena bapaknya ini seorang dokter kandungan Yang ternyata ya bapaknya ini pernah dipenjara selama satu setengah tahun di tahun 2009 lalu Karena perakta kampus di wilayah Tanjung Priuk, Jakarta Utara Tapi udah bebas sejak tahun 2011 lalu Dan Hafiz ini juga ternyata dilahirkan dari ibunya yang ternyata istri kedua dari bapaknya Jadi soal hubungan pacaran mereka Awalnya Hafiz ini jadi sosok lelaki yang romantis untuk adik Bahkan ya Hafiz itu juga jadi sosok yang sangat santun di hadapan kedua orang tuanya adik Yang memang berhasil mencuri hati kedua orang tuanya adik ini Dan Hafiz ini juga sering banget membawa adik ini makan-makan ke mall dan juga jalan-jalan gitu untuk mereka ini hiling Tapi lama-kelamaan watak aslinya pun perlahan kelihatan Ya jadi makin keras bahkan terlalu positif sampai ngekang si adik Sampai aktivitas konsep itu sedang sibuk dan kuliahnya Dan juga sibuk kusebas dermanya jadi terganggu Yang membuat adik pun itu mulai merasa gak nyaman nih dengan Hafiz Karena memang terlalu keras sebelum lagi sikap aslinya pun makin kelihatan Karena Hafiz ini sempat ribut dengan tetangganya adik Karena Hafiz ini sering banget parkir sembarangan di depan rumah tetangganya adik ini Pas dia ini tuh main ke rumahnya adik Tapi pas ditegur malah galakan Hafiz ini Jadi dari sini ya memang sudah kelihatan nih sikap aroganya Yang pasti ngebuat adik ini jadi ilfil dengan sikap aslinya Yang akhirnya setelah mereka pacaran selama 8 bulan Akhirnya adik ini memilih untuk mengakhiri hubungan mereka Ditambah saat itu adik ini lebih memilih fokus untuk khusus bahasa Jermannya Karena saat itu adik ini terpilih jadi salah satu yang akan membuat artikel mengenai Jerman di Jermannya langsung Jadi adik ini lebih memilih untuk fokus persiapan panjang untuk pergi ke Jerman Yang pasti ibu dan bapaknya juga bangga banget dengan prestasinya adik ini Yang mendukung penuh program dia ini yang akan membuat artikel Jermannya langsung Di balik itu Hafiz ternyata masih belum terima pisah dengan adik Hafiz ini masih terus berusaha menghubungi adik Biarpun disitu adik udah beberapa kali menjelaskan keputusannya yang udah bulat Kalau dia nggak akan mau lagi berhubungan dengan Hafiz Karena udah capek Hafiz yang terus-terusan menghubungi adik Sampai adik ini nggak pernah respon lagi nih si Hafiz ini Tapi Hafiz ini masih terus berusaha biarpun nanti adik udah nggak pernah respon lagi Karena memang dia ini lebih memilih untuk fokus studi aktifitasnya saat itu Karena sudah nggak pernah direspon Hafiz ini sempat berusaha mopon tuh dari adik Dengan pacarin cewek lain di kampusnya yang bernama Asipa Ramadhani Tapi biarpun udah pacarnya dengan Asipa Ternyata dia ini masih juga nih belum bisa mopon dari adik Terutama saat Hafiz ini tahu Ternyata saat itu adik udah punya pacar baru Yang ngebuat Hafiz ini marah dan cemburu banget Karena ternyata diam-diam Hafiz ini masih sering stalking tuh Dan berusaha menghubungi adik Biarpun adik ini tetap nggak pernah respon Yang akhirnya ketauan sama Asipa Yang ngebuat Asipa ini marah dan cemburu banget Karena dia ini tuh masih belum bisa mopon dari mantannya Asipa juga akhirnya tahu Kalau Hafiz ini sering banget berusaha menghubungi adik Tapi nggak pernah direspon sama si adik Nah akhirnya ini mereka pun jadi sering banget bertengkar Sampai akhirnya karena nggak kuat Asip ini yang selalu marah-marah dan cemburu Dengan nekatnya Hafiz ini berencana bahkan ngajak Asipa Untuk nulik dan ngabisin adik yang katanya cuma untuk membuktikan Kalau dia itu udah bisa mopon dari adik Karena disini dia udah mulai berpikir daripada dia ini nggak bisa mopon Yang ngebuat akhirnya mereka jadi bertengkar Disini dia berpikir lebih baik adik lenyap aja Terus karena Asipa juga cemburu dan merasa kalah saing Dan menganggap keberadaan adik sebagai ancaman di hubungan mereka Asipa pun dengan nekatnya setuju nih dengan ajakkan Hafiz ini Bahkan dia minta ikut tuh untuk nulik adik Dan rencana ini pun bener-bener mereka rencanakan Dengan serius yang mana disinilah bahaya mulai mengintai adik ini Seminggu sebelum kejadian Mereka pun mulai cari cara dan celah yang pas untuk eksekusinya Yang akhirnya mereka pun nemu cara untuk bisa ketemu dengan adik Caranya di hari itu di hari minggu Asipa ini menghubungi adik seolah dia ini tuh temennya Hafiz Yang mau ikut kurus bahasa Jerman dengan adik ini Nah saat itu adik ini ya emang sama sekali gak tau kalau Asipa ini pacarnya Hafiz Terus Hafiz juga menghubungi adik ya bilang Kalau temennya ada yang mau ikut kursus bahasa Jerman dengan adik ini Karena adik yang emang excited banget dengan bahasa Jerman Jadi besoknya di hari Senin hari yang naas untuk adik ini Sayangnya ya adik pun merespon dan setuju Ajak Asipa ini ke kursusnya Nah jadi mereka pun rencanakan ketemu di stasiun gondang dia yang ada di Jakarta Pusat Di hari Senin setelah itu adik pulang dari kampus Ia langsung ke stasiun gondang dia di jam 5.30 sore Atau jam setengah 6 ya Untuk ketemu Hafiz dan Asipa Singkat cerita akhirnya mereka bertiga pun ketemu di stasiun ini Nah disini adik tetap menyapa mereka berdua dengan ramah Seolah kayak gak pernah terjadi apapun Yang memang kelihatan kalau adik ini ya udah berbenar maupun gitu ya dari Hafiz Setelah itu mereka bertiga dengan menggunakan mobil Hafiz ini pergi ke tempat kursusnya Nah disini Hafiz dan Asipa udah mulai keringat dingin nih Bingung gimana cara memulainya yang memang masih belum mereka persiapkan Yang saat itu adik juga memang masih belum curiga sama sekali Yang akhirnya mereka pun nyampe di depan gedung kursusnya Awalnya Asipa dan adik mereka ini keluar dari mobil Untuk masuk ke gedung kursusnya sedangkan Hafiz sendirian di mobil itu Mulai ngelipat kursi di mobilnya tuh untuk menekap adik pas mau masuk ke gedungnya Asipa ini tiba-tiba nangis yang seolah ketakutan dia ini mau ikut kursus Dan tiba-tiba dia itu ngaku kalau dia itu nggak siap ikut kursus Nah jadi Asipa ini minta untuk nganterin balik ke mobilnya aja Karena kasihan ya akhirnya adik pun nganterin Asipa ini balik ke mobil Nah disinilah setelah masuk ke mobil Hafiz pun langsung nyetrum adik ini sebanyak tiga kali Pakai alat setrum kayak gini yang ternyata ya dia sudah disiapkan Efek dari setrumnya adik pun langsung jatuh dan lumpuh Mereka pun langsung nyekap adik ini di mobilnya Asipa pun yang sebenarnya sudah cemburu buta ke adik langsung ngejambakin Begitu juga dengan Hafiz yang udah sakit hati dia pun langsung ngantukin kepala adik di kursi mobilnya Yang memang disitu mereka emang nunjukin kebencian mereka ini dengan adik Mereka pun mulai jalanin mobilnya dengan keadaan adik yang sudah terbaring lemas di bangku belakang Hafiz yang nyetir membawa mobilnya tuh ke arah-ara random setelah lumayan jauh mereka jalan Yang mana mereka ini sudah jalan ke arah taman mini Adik mulai bergerak dan busa keluar dari mobil dengan dendang pintu mobilnya Karena ini Hafiz pun kesal dan langsung berhenti mobilnya Cuman untuk mengukulin wajahnya adik Adik pun disitu sempat ngelawan tuh Dengan gigi tangannya Hafiz sekuat tenaganya Yang ngebuat tangannya Hafiz ini luka Karena itu Hafiz pun makin gili lagi tuh mengukulin adik Nah setelah itu ya mereka pun lanjutin lagi Di dalam mobil adik nangis-nangis itu nanya ke mereka Apa sih tujuan mereka ini dan apa salah adik ini ke mereka Oh sampai mereka ini segila itu Sampai adik pun disitu memohon-mohon untuk dilepasin Bahkan adik ini sampai pura-pura loh Kalau dia saat itu sedang dalam keadaan hamil yang udah dua bulan Ya tujuannya supaya mereka ini gak tega dengan adik Tapi justru karena ini saat itu mereka masukin jalan yang sepi Yang ada di wilayah Cempak Kaputi, Jakarta Timur Habiz ini berhentiin mobilnya lagi Dan memasukkan tisu sebanyak-banyaknya ke mulutnya adik Supaya dia diem dan mulai mengukulin nyetum Dan mengecek adik ini sampai berkali-kali Sampai disitu keadaan ini bener-bener lemes banget Nah setelah itu mereka ini lanjut jalan lagi Setelah sampai di wilayah kemarin jam 11 Malamnya mereka pun berhenti lagi Dan ngecek kondisi adik yang saat itu sudah gak bergerak lagi Dan gak bersuara lagi Yang ternyata disitu mereka baru sadar Kalau adik udah gak bernafas lagi Mereka pun disitu mulai panik Dan juga mulai mikirin Dimana ngebuang tubuhnya adik ini tuh yang pas dan juga aman Tapi pas mereka ini masih muter-muter nyari tempat yang cocok Untuk ngebuang tubuhnya adik Tiba-tiba mobilnya Habiz ini mogok Karena akinya habis Mereka pun makin panik lagi Sampai mikir keras gimana Supaya mobilnya ini bisa jalan lagi Jangan terpaksa Habiz ini memperanikan diri tuh Minta tolong ke taksi yang lewat Untuk menyetur mobilnya Awalnya mobilnya berhasil jalan lagi Berkat bantuan sopir taksi Tapi baru jalan sebentar Mobilnya mati lagi Sampai tiga kali tuh mereka ini Minta bantuan ke taksi yang lewat Karena saking paniknya Di jam 4 subuh Mobilnya yang masih mogok Akhirnya Habiz ini hubungin temannya Untuk pinjam aki mobil temannya Supaya mobil ini bisa jalan lagi Ya minimal sampai ketemu bengkel Terus kedua temannya pun akhirnya datang Membawa aki baru Yang mana disitu Kedua temannya ini sama sekali Gak tahu nih masalah mereka Disitu salah satu temannya pun Sempat ngeliat dan nanya Siapa cewek yang terbareng di bangku belakang mobilnya Dengan santanya Habiz cuma menjawab Yang katanya Kalau itu musuh pacarnya Nah temannya justru gak menganggap serius Karena ngiranya Habiz ini cuma bercanda aja Nah setelah itu ya Kedua temannya pun itu langsung pulang Setelah mobilnya nyala Mereka pun langsung nyari bengkel Yang akhirnya di jam setengah 2 siang Mereka pun nemu bengkel yang cocok Yang ada di daerah Rawasari Yang ada di Jakarta Timur Selama pengisian aki nya Mereka pun nunggu di dalam mobil Dan nutupin tubuhnya adek Pakai koran bekas Yang memang saat itu orang bengkelnya gak ada yang nge Di jam 5 sore Mobilnya pun selesai Mereka pun mulai lagi nyari tempat yang aman Untuk ngebuang tubuhnya adek Yang akhirnya di jam 9 malam Mereka pun ngebuang tubuhnya adek Di tol Jorwas Bintara Yang ada di Bekasi Dan juga ngebuang dompet Dan tanya adek di jalan keluar tolnya Setelah itu mereka pun pulang ke rumah masing-masing Untuk istirahat Setelah misi mereka ini selesai Di sisi lain Disejak hari Senin Malam adek gak pulang-pulang Sampai tengah malam Apalagi gak bisa dihubungin Yang ngebuat kedua orang tuanya pun itu Benar-benar cemas banget Bahkan malam itu ibunya pun Sempat menghubungi semua temen-temennya adek Yang ngebuat semua temennya adek kaget Tapi gak ada yang tahu adek ada di mana Ibunya pun sampai nanya ke guru Les Bahasa Jermannya adek Yang ternyata ya Tumen-tumennya adek Adek gak masuk les Jerman tuh Di Senin sore itu Karena inilah orang tuanya pun Udah punya feeling gak enak Karena gak pernahnya ya Adek ini gak masuk les Bahasa Jerman Apalagi di saat dia ini Lagi semangat-semangatnya Karena di waktu dekat Adek ini memang mau ke Jerman Untuk buat artikel Karena makin khawatir Ibunya pun menghubungi lagi tuh Temen-temennya adek Dan minta tolong Untuk umumin soal hilangnya adek ini Besoknya di hari Selasa Masih belum ada kabar juga Soal adek yang akhirnya Kedua orang tuanya pun itu Ngelapor ke polisi Soal hilangnya adek Singkat cerita Besoknya di hari Rabu malam Polisi ngabarin Kalau adek udah ditemukan tuh Ditarisore di pinggil tol Yang ada di Bekasi Yang ditemukan oleh petugas tolnya Dalam keadaan yang udah Nggak bernyawa lagi Yang saat itu Tubuhnya udah ada di rumah sakit Tiptoman Kusumo Yang ada di Jakarta Pusat Orang tuanya pun kaget Dan lemes denger kabar ini Betapa hancur orang tuanya ya Karena adek ini Satu-satunya anak mereka Yang dibesarkan dengan kasih sayang Sampai dia bisa tumbuh Dengan baik Bahkan berprestasi Yang sedang Perjuangkan cita-citanya ke Jerman Tapi semuanya terhenti Saat orang tuanya Dengar kabar kayak gini Apalagi saat kedua orang tuanya Yang ngeliat langsung Tubuh anak lucu mereka Yang sudah nggak bergerak lagi Yang udah pergi Untuk selama-lamanya Dalam keadaan yang sama sekali Nggak terduga-duga Malam itu Banyak para temennya adek Yang dengan kabar ini Yang langsung datang ke rumah sakit itu Untuk ngeliat adek Yang semuanya itu Emang menangis sih Kepergian adek ini Yang emang Nggak terduga-duga Termasuk Hafiz Yang saat itu Datang juga ke rumah sakit Yang bahkan Ikut nangis juga Yang seolah-olah Adek ini tuh Salah satu orang yang terpukul Dengan kepergian adek Dengan cara kayak gini Saat itu Masih belum ada yang tahu Siapa pelaku Di balik ini semua Nah jadi Awalnya Sandiwara Hafiz ini Emang berhasil Ngelabui semuanya Termasuk kedua orang tuanya adek Tapi ternyata ada salah satu temennya adek Ternyata udah mencurigai Hafiz Karena ternyata Sebelum adek ketemu Dengan Hafiz Dan nasib Pada stasiun tadi Adek sempat ngabarin Ke temennya ini Kalau dia mau ketemu Temennya Hafiz Yang mau ikut Kutus bahasa Jerman juga Apalagi Temennya ada yang ini Ya emang tahu Kalau Hafiz ini Mantannya adek Disinilah temen-temen ini Ngelapor ke polisi Secara diam-diam Polisi juga sebenarnya Sudah mematai Mematai Hafiz Yang saat itu Sedang ada di rumah sakit Yang ikut melihat adek Nah pas polisi Tidak memperhatikan Hafiz Polisi makin curiga lagi Karena ngeliat Ada bekas luka Gigitan di tangannya Hafiz ini Yang emang Mencurigakan banget Dan inilah Akhirnya polisi pun Menangkap Hafiz ini Di rumah sakit Itu udah langsung Membawa Hafiz Untuk diperiksa Dan diinterogasi Seperti biasa Kebohongan Gak akan bertahan lama Di integrasi Yang akhirnya Ya setelah melewati Integrasi yang panjang Disini akhirnya Hafiz ini Gak punya pilihan lain Selain harus mengakui semuanya Kalau dia emang pelaku Di balik ini semua Bahkan disini juga Dia mengakui Kalau aksi ini Dibantu dengan pacarnya Besoknya di hari kamis Asipa pun Akhirnya ditangkapi Kapusnya Ya saat itu Dia ini sedang masuk Kelas mata kuliah Yang akhirnya disinilah Kedua pelaku ini tuh Berhasil ditangkap Dan terungkap Orang tuanya adek Bener-bener kaget Dan gak nyangka Kalau pelakunya si Hafiz Yang padahal ya Hafiz ini juga Sempat ikut hadir tuh Ngeliat hadir di rumah sakit Kemarin Yang bahkan Dia ini ikut nangis juga Setelah menjelaskan motif Atau alasan mereka Kenapa mereka bisa Setegah ini Melakukan semua ke adek Ternyata semuanya ya Emang karena sakit hatinya Hafiz ini Diputusin adek Disitu orang tuanya adek Justru minta maaf ke hapis Karena adek Udah nyakitin hatinya Bahkan disitu ya Orang tuanya adek Memaafkan Hafiz Dan asipa Yang udah melakukan hal Sekeji ini Ke satu-satunya Anak mereka Terus di tanggal 4 November Yang masih di tahun itu Di tahun 2014 Mereka ini awalnya Dituntut 20 tahun penjara Karena udah melakukan Menghilangkan nyawa seorang Cara berencana Yang dilakukan Secara bersama-sama Tapi mereka berdua Justru minta Hukumannya diringankan Dengan alasan Supaya mereka ini Bisa melanjutkan kuliahnya Yang ternyata Sampai sini ya Padahal kedua orang tuanya Itu udah bisa Memaafkan mereka Tapi mereka justru Masih memikirkan diri sendiri Yang mana ini Ngebuat hakim pun Bener-bener marah Dan juga ngebuat Kedua orang tuanya Ada ini kecewa Yang saat itu Sedang berduka Nah karena ini ya Justru hukumannya Ditambah berat Yang akhirnya ya Hakim pun mempunis Mereka ini Dengan hukuman penjara Seumur hidup Nah gimana nih Menurut kalian Tentang kedua orang ini Jadi inilah Kasus yang udah mereka lakukan Kasus yang berawal dari Dendam Yang berakhir menjadikan Dan penuh penyesalan Kalau seandainya ya Hafiz bisa lebih dewasa Dan lebih sabar Mungkin ada yang Akhirnya jadi ke Jerman Untuk menempuh cita-citanya Yang mungkin sekarang Dia udah jadi orang Yang sukses dengan cita-citanya itu Juga dengan Hafiz dan Hafiz Pak Yang harusnya Bisa menyelesaikan kuliah mereka Yang mungkin aja ya Sekarang mereka ini Bisa menghirup udara bebas Dengan karir yang mereka impikan Yang harusnya Hidup mereka bertiga berharga Minimal untuk mereka sendiri Dan juga untuk keluarga mereka Tapi semuanya hancur Seketika Cuman karena Dendam Ya semoga dari kasus ini Bener-bener bisa Jadi pembelajaran gitu Untuk kita semua Semoga karena kita sudah tahu Kisah-kisah kayak beginian Semoga kita bisa lebih dewasa Lagi Kalau dendam kita Karena hidup kita Semua berharga Jangan cuman karena Dendamnya Semuanya jadi Hancur seketika Karena kasus ini Sudah bener-bener Memuktikan Sebahaya Apa dendam itu Gimana ini menurut kalian Soal ini semua Komen aja di bawah Karena aku masih Tidak menurut kalian semua Tapi yang jelas Kita doakan saja Semoga mereka yang Harus kehilangan nyawa Dalam peristiwa ini Diampuni dosanya Dan juga mendapatkan Tempat terbaik Di sisi Tuhan Yang Maha Esa Dan untuk keluarga Yang ditinggalkan juga Semoga mendapatkan Limpan, ketabahan Dan sebesar-sebesarnya Amin Amin Jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak Yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah Dan jangan lupa Nyalain notifikasinya Kalau kalian pengen tahu Video-video baru dari saya Dan jangan lupa Untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama Tau informasi Melihat dan mendengarkan Dari channel aku See you next video Bye